Intro Keceriaan terpancar dari wajah seluruh siswa-siswi kelas 12 SMK PGRI 1 Tulungagung Pada acara Purnawiyata ke-36 SMK PGRI 1 Tulungagung Tahun Pelajaran 2021-2022 Yang berlangsung di Logika Hotel pada Sabtu 4 Juni 2022 kemarin Sebanyak 292 dari 4 kompetensi kealian telah dinyatakan lulus 100% Di antaranya bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, serta perbankan dan keuangan mikro Pada Purnawiyata kali ini, selain dihadiri para wali murid, juga turut hadir beberapa tamu undangan lainnya Di antaranya Perwakilan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Jawa Timur Kabupaten Tulungagung Murnyanto MPD Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung Yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pengawas dan Pengawas Pembina Kemudian alumni SMK PGRI 1 Tulungagung Yaitu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Bajah Susilawati SE Dan satu lagi, Afrulia Nur Azizah SPDI Yang kini menjadi guru pengajar di salah satu SMA negeri di Tulungagung Untuk Purnawiata tahun ini memang sengaja SMK PGRI 1 Tulungagung menyelenggarakan Dan ini berkat dari kondisi pandemi yang sudah melandai Sehingga kita memberanikan diri untuk mengadakan Purnawiata Dan Purnawiata dilakukan di logika hotel ini Semata-mata yaitu permintaan dari anak-anak yang semula Yaitu ingin dilaksanakan di sekolah Dengan mengambil suara terbanyak semua mengendaki di luar yaitu di logika hotel Purnawiata ini diharapkan juga untuk menunjukkan SMK PGRI 1 Tulungagung Masih eksis dan mampu menciptakan alumni Memotivasi alumni untuk lebih berkiprah Dan juga untuk adik kelasnya juga demikian Untuk memadai kaitannya dengan kegiatan ekstra kurikuler Sehingga tampilan Purnawiata ini yaitu diantaranya reok, kendang, tari dan sebagainya Itu adalah hasil daripada kegiatan ekstra kurikuler Jumlah sesuanya berapa? Berapa jumlah sesuanya kelas 12 yang kemarin dari hasil sidang pleno Yaitu sebanyak 292 dan dinyatakan lulus 100% Kompetensi kalian ada 4 yaitu bisnis jaring pemasaran, otomatisasi, tata kelola perkantoran, akutansi dan keuangan lembaga, perbankan dan keuangan mikro Jadi ada 4 kompetensi Pesan untuk yang lulus tahun ini kita mengharapkan harus bisa membawa nama baik sekolah, nama baik diri sendiri, orang tua Dan setidaknya apa yang diperoleh di SMK, PGRI 1, Tulung Agung bisa diabdikan kepada masyarakat Kedepan ini yang lulus 292 diharapkan ini setidaknya untuk PPTP tahun 2022-2023 ini sama dengan yang lulus minimal yaitu minimal 292 Kepala Sekolah SMK, PGRI 1, Tulung Agung, Sumar Sono, SESPD Dalam kesempatan ini mengatakan jika kelulusan ini bukanlah pencapaian akhir Melainkan sebuah langkah awal para siswa untuk lebih kreatif dan bisa bersaing di masyarakat Serta menjadi orang lebih baik di masa depan Sementara itu, untuk PPDB SMK, PGRI 1, Tulung Agung masih dibuka sampai Juli mendatang Oleh karena itu, bagi orang tua maupun lulusan SMP yang bingung mencari sekolah kejuruan bisa langsung daftar ke SMK, PGRI 1, Tulung Agung Dari Tulung Agung, Firman Saputra, melaporkan Terima kasih telah menonton... Terima kasih telah menonton